Yo yo yo, nah pagi ini kita mau cobain makan terus makannya sesuatu yang agak unik yang pertama yang jelas bukan nasi dan juga bukan soto atau seperti soto atau apalah yang penting ini makanannya agak spesial karena ini merupakan produk yang baru di salah satu warah laba yang ada di Indonesia yaitu namanya kiepci kencaki preciken nah setelah dilihat nih ya jadi kalau di websitenya itu ada yang baru namanya kiepci double down jadi katanya disini tuh biasanya kalau burger diatasnya ada roti terus dagingnya di tengah gitu ya kalau disini sih dilihat dari gambarnya ayam ayam di tengahnya ini kalau gak salah kentang sama keju plus sayuran kita akan coba kita sudah beli sebenarnya tadi belinya sekitar 15 menit yang lalu mudah-mudahan masih anget dan masih di dalam kotak dan belum kita buka-buka kita coba lihat ya tadaaa pertama-tama kita paling tidak membandingkan dengan apa yang ada disini dengan apa yang ada disini oke kita coba buka teneng 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 masih anget sih sebenarnya masih anget buka dulu kali ya dibungkus dengan rapi biasa pakai kertas yang memang food grade kertasnya kita akan coba buka tadaaa begini nih jadi memang dia tidak terlalu bulat dan ini yang di tengah ini kalau gak salah kentang kentangnya ada dua ini satu dan yang ini satu keju nya ya sudah agak sedikit melayari sedikit dan di atasnya daging ayam gambarnya seperti ini kenyataannya seperti ini tenang yang dibelakang itu ada suara kendaraan ada suara jualan-jualan ya itu biasa aja ya karena kita lagi ada di rumah oke kita akan coba makan bismillahimmanimmanim memang benar di atasnya daging ayam plus crispy di bawahnya juga ada keju ya sayurannya gak begitu banyak disini juga kentang ternyata ini ini adalah kentang hmm kita coba buka ya tadaaa ya kalau di gambar seperti biasa ya kalau gambar iklan itu pasti gambarnya bagus banget dan sayurannya kelihatan banyak dan hijau tapi kenyataannya ya memang seperti ini lah ya sayurannya ternyata cuma dipotong-potong saja terus sausnya seperti ini dan kalau dari rasa ini sebenarnya sama seperti kita makan ayam goreng kaya kiniku ya kaya kiniku ayamnya doang dikasih sama sausnya dan ayamnya sudah dipotong-potong kalau ini ayamnya memang sudah dalam bentuk pipih dan ada krispinya dan ayam tersebut dimodifikasi sehingga seperti kaya burger dan plus ada keju yang di tengahnya kejunya sih hmmm keju cedar seperti biasa dan kalau pun dia lebih agak-anget dia agak meleleh-leleh dikit gitu deh dan ini ah tanpa nasi dan ini insya Allah protein semua cuman kalau saya lihat sih hmm dan saya rasakan ini enak hmm 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 btw anyway kalau di website-nya kan harganya Rp 27.273 tanpa pajak itu yang menu ala carte kebetulan kita memang belinya yang menu ala carte jadi pas kita beli tadi di Riau Bandung itu plus total plus pajak itu ada cas juga totalnya jadi Rp 32.000 jadi makanan gini full daging ayam semua ada kejunya ada sayurnya sedikit harganya Rp 32.000 menurut saya sih enak dan cukup lah buat temen-temen ya kalau memang mau sedikit makan cuman beberapa kali suap udah kenyang dan itu isinya juga daging semua daging ayam semua dan hmm bisa makan di mobil sambil nyetir tapi kalau di motor mungkin gak bisa lah ya kecuali kamu jadi penumpang gojek ataupun bret begitu jadi review dari saya sekian dan ini saya pikir buat dip dicoba oleh semua orang apalagi sekarang lagi nge-hype juga ngeliat di instagram dan di teman-teman lain apalagi pada nge-posting ini tapi apapun yang ada di dipublish oleh KFC nya gambarnya enak banget wuh bus banget pas kita makan belum terkesan mati yang terkesan itu aja dari saya sekian semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di review video selanjutnya see you bye 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 bye